Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya Maria Artanta Ginting. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmetika. Kali ini kita juga akan membahas salah satu jenis barisan yang cukup terkenal dalam matematika, yaitu barisan geometri. Seperti apa sih itu barisan geometri? Yuk kita mulai. Oke, apa itu barisan geometri? Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk umumnya. Misalkan kita punya suatu barisan berbentuk seperti ini. Ada U1, ada U2, ada U3, U4, dan seterusnya. Sampai ini UN-1, sampai UN. Oke, kita ingat-ingat lagi bahwa U1 itu adalah suku pertama, U2 suku ke-2, U3 suku ke-3, dan seterusnya UN adalah suku ke-N. Yang disebut sebagai barisan geometri adalah barisan yang perbandingan setiap dua suku terdekatnya adalah sama. Ini kita sebut sebagai dua suku terdekat, U1 ke U2. Kemudian U3 ke U4, U2 ke U3, itu dua suku yang terdekat. Atau dengan kata lain, bisa kita katakan juga, pada barisan geometri ini, hasil bagi atau rasio setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Ya, jadi, ini kalau kita punya barisan umum seperti ini, maka U2 dibagi U1, Oke, ini U2 dibagi U1, itu akan sama dengan U3 dibagi U2. Akan sama dengan U4 dibagi U3. Dan seterusnya. Kita lihat contoh di bawah ini. Perhatikan ada dua buah barisan. Barisan yang pertama, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1, dan seterusnya. Suku pertamanya 1. Suku keduanya 3. Nah, perbandingan atau rasio suku ke-1 dan suku ke-2. Berarti ini U2 bagi U1, itu sama dengan 3. U2 bagi U1, sama dengan 3. Kemudian, U3 bagi U2, sama dengan 3. 9 dibagi 3. Begitu juga U4 dibagi U3, itu adalah 27 bagi 9, sama dengan 3. Jadi, rasio atau perbandingan setiap dua suku terdekatnya adalah sama. Yaitu 3. Untuk contoh yang kedua, ada 2, 4, 12, 6, 3, 3 per 2, dan seterusnya. Nah, ini juga adalah barisan geometri. Karena rasio antara dua suku terdekatnya itu sama. Rasionya berapa? 12 per 24, yaitu setengah. Ya, ini sama dengan 6 per 12, sama dengan 3 per 6. Oke, sama dengan setengah. Rasionya. Oke, itulah definisi dari barisan geometri. Sekarang, nah, barisan geometri dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini. Suku pertamanya adalah A, maka suku keduanya adalah A dikalikan R, di mana R adalah rasio pengalinya. Rasio pengalinya dari barisan geometrinya. Gitu ya. Suku pertamanya A, suku keduanya A dikali R. Suku ketiganya apa? Suku ketiganya adalah suku kedua dikalikan dengan R. Rasio pengalik. Saya tuliskan di sini, kalau suku kesatunya adalah A, suku keduanya adalah suku kesatu dikalikan dengan R. Jadi, A dikalikan dengan R gitu ya. Suku ketiganya adalah suku kedua dikalikan dengan R. Suku keduanya apa? Suku keduanya tadi ini ya. A dikalikan R berarti A dikalikan R dikalikan R lagi. Jadi, A R kuadrat. Sekarang, suku keempatnya. Suku keempatnya adalah suku ketiga dikalikan dengan R. Suku ketiganya apa? Suku ketiganya adalah A R kuadrat. A R kuadrat dikalikan dengan R jadi A R pangkat 3. Maka diperoleh yang ini ya, A R pangkat 3. Dan seterusnya. Sehingga, kita bisa bentuk rumus umumnya sampai suku ke N. Suku ke N. yaitu, yaitu ini ya, A N adalah A dikalikan R pangkat N-1. A-nya adalah suku pertamanya. gitu ya. Kita udah lihat polanya dari sini. Dari sini kita udah lihat polanya, bisa dibentuk rumus yang ini. A N sama dengan A R pangkat N-1. Dimana R-nya adalah rasio suku ke N plus 1 dibagikan dengan suku ke N. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh. Yang pertama, diketahui suatu barisan geometri 2, 8, 32, dan seterusnya. Oke, kita tentukan suku pertama dan rasionya. Oke, suku pertamanya itu jelas 2 ya. 2. Kita katakan, namakan ini A. Rasionya adalah perbandingan suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya. Maka, kita punya rasionya adalah 8 per 2 sama dengan 4. Juga sama dengan 32 per 8. Itu ya rasionya. Sekarang, poin yang B. Rumus suku ke N. Oke, berarti A N sama dengan tadi kita sudah bentuk ya rumusnya. A kali R pangkat N minus 1. Oke, A nya kita sudah tahu 2, R nya sudah tahu 4, berarti kita punya 2 kali 4 pangkat N minus 1. Pertanyaan yang C. Tentukan suku ke 5, berarti A5. Kita sudah punya rumus suku ke N, tinggal kita masukkan N nya sama dengan 5. Yaitu 2 kali 4 pangkat 5 minus 1. 2 kali 4 pangkat 4. Hasilnya segini ya, 512. Oke, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. diketahui suatu barisan geometri berikut ini. 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke 13 dari barisan tersebut. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari rasio dari barisan geometri tersebut. suku pertamanya kita sudah tahu. Kita perlu cari tahu tentang rasionya. Rasionya berarti suku ke 2 bagi suku pertama atau suku ke 3 bagi suku ke 2 dan seterusnya. Kita punya rasionya 6 per 3 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sudah punya rasio, sudah punya suku pertamanya 3, kita tinggal substitusi ke rumus umumnya AN sama dengan A kali R pangkat N minus 1 dimana Nnya sekarang 13 yang mau dicari. Oke, jadi kita peroleh hasilnya ini ya. Suku ke 13 nya 12.288 Oke, sampai di sini materi tentang barisan geometri ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.